Pusat Tata Surya Dan yang paling memanfaatkan energi matahari adalah tumbuhan, karena tumbuhan mampu mengubah sinar matahari menjadi energi melalui proses fotosintesis. Sementara bagi manusia, sinar matahari pagi menghasilkan sinar UV atau ultraviolet yang sangat bermanfaat bagi manusia, yang jika menyentuh permukaan kulit akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin D. Vitamin D dibutuhkan untuk menjalankan fungsi metabolisme kalsium, imunitas tubuh, serta mentransmisi kerja otot dengan syaraf. Selain itu, manusia memanfaatkan matahari untuk kegiatan jemur-menjemur, mulai dari cucian, sepatu, kerupuk udang, emping, denginang, ayam, hingga bayi. Kemudian ada teknologi solar panel, atau panel surya yang revolusioner. Tapi karena harga masih terlalu tinggi, minat manusia pun menjadi rendah. Padahal akan sangat bermanfaat jika kita memaksimalkan penggunaan panel surya dalam aspek kehidupan kita. Apalagi untuk negara-negara yang masih mendapat siraman sinar matahari secara berlebih. Bagaimana jika manusia mampu berfotosintesis seperti tumbuhan dengan memanfaatkan sinar matahari? Seandainya bisa, mungkin hidup akan lebih mudah. Nggak perlu masak untuk makan. Nggak perlu uang untuk beli bahan masakan. Dan nggak perlu kerja supaya dapat uang. Seandainya aja. Tapi aturan dalam biologi menyebutkan kalau hewan kemungkinan besar tidak mampu berfotosintesis. Fotosintesis secara eksklusif dimiliki oleh tumbuhan dan beberapa bakteri. Namun ternyata, peraturan tersebut ada yang melanggar. Ada beberapa hewan yang memiliki kemampuan yang unik ini. Mereka mampu memproduksi energi dengan bantuan sinar matahari. Dengan kata lain, hewan-hewan ini berfotosintesis. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Siapa? Dan suaminya Podenko, Bang Jarwo, Rumah Kepemimpinan, Ayam Skripsi, dan Chandra Moreno. Seperti yang sudah kita tahu, Fotosintesis adalah proses yang sangat luar biasa. Ia memungkinkan kelangsungan hidup organisme yang tak terhitung jumlahnya di planet ini. Makhluk yang paling memanfaatkan fotosintesis adalah tumbuhan. Namun, organisme lain diketahui juga menggunakan fotosintesis. Misalnya, sejumlah bakteri diketahui berfotosintesis untuk memproduksi energi. Dan ternyata, beberapa hewan juga mengalami proses ini di kehidupannya. Seperti koral atau karang yang menjadi rumah bagi alga. Hal ini menjadi perhatian para peneliti yang memiliki rasa penasaran yang sama dengan kita semua. Dan memiliki pertanyaan yang kurang lebih sama. Apakah ada hewan lain yang juga bisa berfotosintesis? Jawabannya ada. Dan bukan cuma satu. Ada lebih dari satu hewan yang ternyata memiliki kemampuan fotosintesis. Coba perhatikan siput laut ini. Ini adalah Elysia klorotica. Atau dikenal juga dengan nama siput laut hijau. Atau siput laut emerald. Siput laut yang memiliki penampilan seperti daun di dalam laut. Siput laut yang indah ini adalah gastropoda laut kecil yang berukuran sepanjang 5 cm. Mereka hidup di perairan dangkal di sepanjang pantai timur Amerika Utara. Dan tidak hanya penampilannya aja yang seperti daun. Sifat mereka juga mirip daun. Selain berwarna hijau, mereka juga akan keluar ketika matahari bersinar. Menjemur diri di area terbuka. Seolah-olah menikmati matahari. Cukup berlawanan dengan siput lain yang biasanya ngumpet kalau terekspos sinar matahari. Elysia klorotica memakan alga berfilamen seperti voceria litoria. Selama proses pencernaan, sel-sel fotosintesis dari alga hanya dicerna sebagian. Kloroplasnya tetap utuh. Dan ini memungkinkan Elysia menggunakan proses fotosintesis ini untuk memproduksi energi. Ini adalah contoh dari simbiosis kloroplas. Tapi beberapa peneliti juga setuju kalau perilaku ini juga disebut sebagai kleptoplasty. Dengan kata lain, siput ini mencuri kloroplas. Kloroplas mengandung klorofil. Pigment yang menyerap cahaya matahari selama proses fotosintesis. Dan pigment ini memberi warna hijau pada siput laut. Mereka hadir dalam sel-sel saluran pencernaannya yang sangat bercabang. Dan saluran pencernaan ini membuat Elysia klorotica terlihat persis seperti hijau daun. Eee, maksud saya daun hijau. Seakan memiliki struktur seperti urat daun. Secara umum, banyak organisme yang mempertahankan sel klorofil yang diserap dari mangsanya. Contoh mudahnya, koral atau karang yang memangsa alga hijau akan memiliki warna hijau dominan. Begitupun karang lain yang memangsa alga merah atau coklat. Karang kemudian mengintegrasikannya ke dalam sistem pencernaan mereka dan menggunakannya untuk keperluan mereka sendiri. Jaringan terumbu karang mengandung zooaxentele, yang merupakan mikroalga fotosintesis yang termasuk dalam genus simbiodinium. Karang butuh makan alga, tapi alga juga butuh rumah. Hubungan karang dan alga adalah hubungan yang paling stabil yang diamati dalam simbiosis yang melibatkan organisme fotosintesis. Lebih stabil dari hubungan kamu. Namun beberapa ilmuwan dan ilmu wati masih meneliti Elysia klorotica lebih lanjut. Dalam sebuah penelitian, mereka menemukan bahwa selain kloroplas, Elysia klorotica dapat mengambil gen fotosintesis lainnya dalam transfer gen horizontal. Transfer gen horizontal atau transfer gen lateral merupakan proses masuknya bahan-bahan genetik dari suatu organisme ke organisme lain tanpa melalui proses reproduksi. Transfer gen ini sangat jarang terjadi pada organisme lain selain bakteri. Dan ini tidak hanya menyebabkan siput Elysia mempertahankan sel alga untuk dirinya sendiri, tapi juga meneruskannya ke keturunannya. Jadi muluska ini memperoleh kloroplas selama perkembangannya, yaitu selama proses transisi dari larva ke bentuk dewasa. Kloroplas yang mereka curi bisa sangat efisien, sehingga siput ini dapat hidup hingga 9 bulan tanpa makan dan tetap mempertahankan tingkat nutrisi yang normal. Jadi jika disederhanakan, predasi atau konsumsi alga hijau yang disertai dengan transfer genetik horizontal antara inti simbion dan inti inang, membantu Elysia klorotica melakukan fotosintesis selama beberapa bulan. Berkat kloroplas yang tetap berfungsi di jaringan inang. Kemudian, mereka juga mampu mewariskan gen fotosintesis tersebut ke anak-anak mereka. Hewan yang berfotosintesis lainnya adalah kutu daun atau ephid, asyertosifon pisum. Mereka cukup terkenal sebagai hama, dan menjadi musuh para ahli botani, petani, atau kamu yang tiba-tiba berkebun karena pandemi. Umumnya mereka berwarna hijau, tapi tergantung pada kondisi lingkungan, mereka dapat berwarna putih atau oranye. Ahli botani menyarankan, jika kamu menemukan mereka hingga di batang tanaman kamu, segeralah dibasmi, karena mereka bisa menyebar dengan cepat. Hari ini kamu melihat satu, besok mereka bisa menjadi banyak, seperti ojol. Lonjakan populasi mereka yang sangat cepat disebabkan oleh perilaku reproduksi mereka yang unik. Beberapa dari mereka bisa lahir hamil. Eh, kok oksimoron ya? Tapi memang begitu. Beberapa spesies ephid dilahirkan dalam keadaan hamil. Iya, mereka sudah hamil dari kecil. Eh, netizen, tahan jari kamu. Ini bukan masalah pendidikan, keluarga, atau pergaulan. Ini adalah cara mereka survive di alam. Jadi ketika makanan sedang banyak, atau tumbuhan sedang bersemi, mereka akan melahirkan anak-anak yang telah hamil, supaya populasi mereka dapat meng-cover seluruh tumbuhan di area tersebut. Namun, jika makanan sedang sedikit, atau sedang musim kering, beberapa pejantan akan dilahirkan, biasanya tanpa mulut. Tugas utama pejantan adalah mengawini beberapa betina dalam umur pendeknya, dan biasanya akan mati kelaparan setelah beberapa kali kawin. Di dalam dunia kutu daun, lelaki hanyalah objek yang dimanfaatkan untuk reproduksi. Dengan keanehan-keanehan yang baru saya sebutkan, bukanlah kejutan besar kalau kutu daun ini mampu memproduksi karotenoid mereka sendiri. Karotenoid adalah senyawa kimia warna-warni yang digunakan tumbuhan, jamur, dan beberapa alga untuk membantu fotosintesis. Karotenoid membantu tanaman menyerap lebih banyak cahaya, dan melindungi molekul klorofil mereka yang mendukung terjadinya fotosintesis. Hewan juga membutuhkan karotenoid. Yang familiar adalah beta-karotene, awalan vitamin A. Karotenoid yang biasa ditemukan pada wortel, yang sering disarankan untuk menjaga penglihatan dan pertumbuhan tulang. Tapi kebanyakan hewan hanya bisa mendapatkannya dengan memakan tumbuhan yang memproduksinya. Dan karena kutu daun memiliki gen untuk memproduksi karotenoid mereka sendiri, beberapa penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa beberapa kutu daun, tergantung pada warnanya, dapat menggunakan sinar matahari untuk membuat adenosin trifosfat, atau ATP. ATP adalah sumber energi kimia dalam kehidupan, senyawa organik berenergi tinggi. Tumbuhan memproduksi ATP melalui fotosintesis, sementara hewan dan manusia mendapatkan ATP setelah proses metabolisme makanan. Para peneliti menemukan bahwa kutu daun dengan karotenoid hijau menghasilkan lebih banyak ATP daripada kutu daun putih, sementara kutu daun oranya memproduksi lebih banyak ATP di bawah sinar matahari daripada di tempat yang gelap. Meskipun merupakan hama tanaman, ephid juga membawa manfaat bagi makhluk lain. Di alam liar, ephid bersimbiosis dengan semut. Mereka mensekresikan gula dari getah yang mereka hisap, dan membayar semut dengan gula tersebut untuk menjaga mereka dari predator. Sementara para pehobi reptil biasanya mengkulturkan mereka sebagai pakan reptil yang sehat. Ini adalah Spotted Salamander, atau Salamander Tutul, yang penyebaran utamanya di Amerika Serikat bagian timur dan Kanada. Salamander ini adalah vertebrata fotosintesis pertama dan satu-satunya yang diketahui sejauh ini. Salamander ini memiliki alga yang mengandung klorofil di dalam sel mereka, yang tersebar merata di seluruh tubuh mereka. Dan sel-sel ini tampaknya membantu memberi daya pada sel-sel terdekat lainnya, sehingga tiap sel yang mengandung alga ini saling menguatkan. Awalnya, simbiosis antara alga dan salamander diduga sebagai hubungan yang dilakukan secara terpisah dengan alga bersel tunggal Ophelia amblistomatis. Proses simbiosis ini dimulai ketika salamander tutul bertelur di air. Kemudian alga mengakses kapsul telur yang mengelilingi embryo. Embryo salamander menghasilkan limbah kayak nitrogen dan fosfor. Ini ibarat pupuk untuk alga. Dan sebagai imbalannya, alga akan meningkatkan jumlah oksigen yang tersedia di air di sekitar embryo, serta menyediakan gula untuk salamander yang sedang berkembang. Namun ketika peneliti Ryan Kearney sedang mempelajari sekumpulan embryo salamander tutul, ia menemukan warna hijau cerah yang berasal dari dalam sel embryo tersebut. Penemuan tersebut pun didalami, dan ternyata kloroplas ditemukan di dekat mitokondria di dalam sel salamander. Yang berarti ada kemungkinan bahwa mitokondria salamander mampu secara langsung mengkonsumsi oksigen dan karbohidrat yang dibuat melalui fotosintesis. Kemudian menurunkannya pada anak mereka. Mirip seperti siput Elysia klorotica. Jadi sesungguhnya salamander tutul sudah memiliki kloroplas sejak lahir. Namun alga yang berada di air di mana telur mereka diletakkan mampu mengakses telur, menambah kandungan kloroplas dan membuat salamander berkembang lebih baik. Tapi bagian yang paling menakjubkan tentang hubungan simbiosis ini adalah, Sejatinya, semua vertebrata memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat, yang seharusnya menghancurkan materi asing yang berada di dalam sel mereka. Tapi entah bagaimana, sistem kekebalan tubuh salamander mengizinkan kloroplas beredar ke seluruh tubuhnya, dan menjadikan salamander tutul sebagai vertebrata pertama, yang ditemukan memiliki kemampuan untuk berfotosintesis. Lebah Oriental atau Vespa Orientalis, dikenali memiliki garis kuning di perutnya, dan struktur kutikula yang tidak biasa, yang setebal 30 lapis. Mirip dengan struktur kloroplas, organ fotosintesis pada tumbuhan. Kloroplas juga memiliki membran bertumpuk, yang mengandung pigment yang peka cahaya, yaitu klorofil. Kutikula lebah Oriental tidak mengandung klorofil, tapi mengandung pigment sensitif cahaya lainnya, yaitu santopterin. Santopterin adalah pigment kuning, yang menyusun garis kuning di perut tawan, dan warna kuning ini sangat kontras, seperti aposematisme. Santopterin melayani fungsi ganda, yaitu sebagai peringatan dan media pengumpul energi. Untuk menguji kemampuan santopterin sebagai pigment fotoreseptif, tim peneliti membuat perangkat kolektor surya pembangkit elektron, dengan menggunakan lapisan santopterin sebagai pewarna utama. Saat terkena cahaya, perangkat ini mampu menghasilkan arus listrik, dan memiliki efisiensi konversi sebanyak 0,335%. Agak rendah, tapi santopterin terbukti mampu menjadi reseptif foton, dalam perangkat kolektor surya pembangkit elektron. Apakah tawan ini benar-benar menggunakan struktur perut, yang mengandung santopterin untuk menghasilkan energi listrik dari matahari? Meskipun dengan konversi yang rendah, ada sejumlah jalur yang dapat digunakan untuk menghasilkan ATP, atau menyimpan energi dari sistem ini. Tapi karena efisiensi konversi energinya masih tergolong rendah, tawan oriental masih tetap harus mencari makan, untuk memenuhi kebutuhan gizi hariannya. Sekarang kita sudah sama-sama tahu, ternyata ada hewan yang mampu berfotosintesis, dan kita juga sudah memahami bagaimana cara kerjanya. Pertanyaan ultimatenya adalah, apakah manusia bisa berfotosintesis? Sayangnya nggak bisa. Tapi melihat keistimewaan alam yang random, sepertinya akan lebih aman kalau saya bilang hampir. Hampir tidak mungkin. Karena ukuran tubuh kita tidak seperti kutu daun, siput, atau salamander. Manusia membutuhkan energi yang sangat besar untuk bertahan hidup. Manusia dewasa membutuhkan antara 1600 hingga 2400 kalori per hari. Permintaan tubuh kita akan glukosa juga sangat tinggi, dan ini tidak dapat diakomodir oleh fotosintesis. Profesor Lindsay Turnbull dari University of Oxford menjelaskan bahwa jika luas permukaan seorang wanita dewasa yang mengandung klorofil diibaratkan seperti daun, itu hanya menghasilkan 1% dari kebutuhan energi harian. Dan kita nggak bisa bertahan hidup dengan energi sekecil itu, karena setiap gerakan dalam tubuh kita, serta refleks organ dalam yang bekerja tanpa kita perintah, sudah membutuhkan banyak energi. Tapi kalau kamu memaksa ingin berfotosintesis aja, kamu butuh tubuh berklorofil dengan permukaan yang seukuran lapangan tenis agar mampu menyerap cahaya matahari lebih banyak. Nggak lupa saluran penyernaan yang berurat, yang menyebar ke seluruh permukaan tubuh. Mau? Kalau mau ya, silahkan. Tapi tidak ada salahnya jika manusia memanfaatkan klorofil yang sudah terbukti memiliki kandungan vitamin dan antioksidan yang baik untuk tubuh, mencegah kanker, menghaluskan kulit, dan menguatkan tulang. Kamu bisa mendapat manfaat kandungan klorofil dengan produk ini. Cukup dengan 99.999... Nggak, deng. Ya, tapi senang juga sih kalau ada sponsor yang masuk. Bismillah, sponsor. Dari hewan berfotosintesis, kita belajar betapa pentingnya sinar matahari bagi seluruh makhluk, dan betapa beruntungnya menjadi tumbuhan yang bisa memanfaatkan sinar matahari seutuhnya. Atau seperti hewan yang bersimbiosis dengan alga untuk bisa berfotosintesis. Manusia jika ingin berfotosintesis harus mengorbankan banyak hal. Namun yang dikorbankan justru yang diperlukan untuk kegiatan sehari-hari. Manusia mungkin bisa berfotosintesis, tapi hanya bisa dia mematung. Untuk apa? Nggak sekalian di chat silver aja. Padahal kalau dipikir-pikir, kita sudah punya lho simbiosis unik dengan tumbuhan. Sudah dilakukan secara global juga. Manusia telah menjinakan tanaman liar dan menanamnya untuk makanan, obat, dan manfaat lain. Manusia punya agrikultur, alias pertanian. Manusia telah secara efektif memanfaatkan proses fotosintesis dalam skala besar. Agrikultur ibarat simbiosis global versi manusia. Tidak jauh berbeda dari apa yang dilakukan oleh kutu daun. Tapi kita nggak mesti repot-repot menjuri gen, lalu mentransfernya secara horizontal. Cukup ambil biji, tanam, kasih pupuk, siram air, beres. Jadi manusia nggak usah repot-repot ingin berfotosintesis. Manusia harus aktif. Jangan mematung seperti tumbuhan. Kalau kamu ingin makan, cari uang. Kalau kamu ingin cari uang, cari kerja. Kalau kamu ingin cari kerja, cari orang dalam. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan oleh Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati.